Bagaimanapun, ada cukup ruang di Sumeru Master Seed. Pada akhirnya, mereka berdua meninggalkan makam naga primordial. Kinchuan berpikir bahwa meninggalkan makam naga primordial memungkinkan dia mencapai tempat yang dia inginkan lebih cepat. Tetapi setelah mencoba beberapa kali, dia menyadari bahwa itu tidak seperti yang dia bayangkan. Mulai sekarang, dia benar-benar harus menemukan jalannya sendiri. Dia bisa bersentuhan dengan manusia dari luar, dan dia bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Tidak ada jalan memutar. Jadi, melewati makam naga kuno bukanlah cara terbaik. Kembali ke True Martial City, semuanya sama. Kelantai tidak melakukan sesuatu yang aneh, dan ketika Kinchuan dan Yooking kembali, Yin Qi tidak terlalu memperhatikan. Yooking akan datang ke sini sesekali untuk bersantai, tapi dia tidak pantas berada di sini. Dia bahkan tidak termasuk dimanapun. Dia adalah orang yang kesepian. Orang yang benar-benar kesepian. Ini juga alasan mengapa Kinchuan harus membawa pergi wanita ini. Dia menyukainya, sangat menyukainya. Karena itu, dia tidak ingin wanita ini mati sendirian. Dia tidak berpikir bahwa dia adalah penyelamat dunia, dan dia tidak ingin menjadi penyelamat dunia. Hanya saja dia menghadapi situasi sekarang, dan dia tidak memiliki seorang wanita pun di sisinya. Semua wanitanya memiliki kehidupan mereka sendiri. Misalnya Cheng Cheng. Dia adalah wanita yang cerdas dan mengerti banyak hal. Dia punya urusan sendiri untuk dilakukan. Mengikutinya mungkin tidak lebih baik daripada tidak mengikutinya. Bukan hanya dia, Yuan Su, Lang Yuan, Su He, dan Bei Ming Bingchuan tidak mengikutinya. Bukannya mereka tidak mau, tapi situasinya tidak memungkinkan. Selama Kinchuan tidak tenang, mereka tidak cocok. Atau lebih tepatnya, mereka cocok pada tahap tertentu, tetapi mereka tidak cocok untuk mengikutinya setiap saat. Kinchuan juga tahu bahwa ada terlalu banyak bahaya di sekitarnya, dan dia harus berkeliling dan menjalankan misinya. Selain itu, beberapa wanitanya sudah memiliki anak. Ini tidak cocok. Tapi dia tidak bisa berhenti. Dia sendiri tahu bahwa dia bukan ayah yang berkualitas, tetapi tidak banyak orang di dunia ini yang benar-benar dapat menemani anak-anaknya, terutama para pejuang. Kali ini, dia benar-benar mendapatkan banyak. Itu bisa dianggap rejeki nomplok, sesuatu yang tidak bisa dicari. Tapi sekarang, Kinchuan ingin melihat Cusi dan Kingsu secepat mungkin. Dia tidak bisa memikirkan pertanyaan ini. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa tidak sabar, seolah sudah tidak sabar untuk segera tampil di depan mereka. Kerinduan semacam itu membuatnya sedikit gila. Apa yang Anda pikirkan? Yuqing bertanya ketika dia melihat Kinchuan dalam keadaan linglung. Aku merindukan anak-anakku. Aku sudah lama tidak bertemu mereka. Huh, aku bukan ayah yang baik. Kinchuan menghela nafas dan berkata dengan senyum pahit. Yuqing tersenyum, hidup selalu seperti ini. Dikatakan bahwa delapan atau sembilan dari sepuluh hal tidak berjalan sesuai keinginanmu. Lebih baik memikirkan bagaimana menebus penyesalanmu. Bagaimana menurutmu. Kinchuan mengangguk. Saat kita punya anak, kita akan membawanya bersama kita. Kamu tidak bisa meninggalkanku lagi. Yuqing memutar matanya dengan putus asa. Dia memandang orang yang tidak tahu malu ini, tetapi dia tidak punya cara untuk membalas. Bajingan ini tampak seolah siap untuk dia balas. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak akan berguna. Nguhnya, suamimu ingin memelukmu. Kata Kinchuan sambil tersenyum. Enyahlah. Yuqing memutar matanya. Tapi Kinchuan tidak peduli sama sekali. Dia memeluknya dalam pelukannya dengan senyum di wajahnya. Dia melihat wanita ini yang wajahnya sudah merah. Dia dingin dan anggun. Semakin dia seperti itu, semakin cantik dia. Oke, Kinchuan, berhenti main-main. Ada beberapa hal yang perlu ku beritahukan padamu sekarang. Yuqing menghindari mulut Kinchuan dan dicium pipinya. Kinchuan tersenyum, bicaralah. Aku mendengarkan. Apa yang kamu ingin aku katakan? Yuqing memegang wajah Kinchuan dengan tangannya. Kamu memberitahuku tentang tempat teratas di sembilan langit. Aku tahu caranya tapi itu sangat merepotkan. Tapi ini satu-satunya cara yang aku tahu. Yuqing berkata segera. Kinchuan tertegun. Dia berhenti tetapi dia masih memeluknya erat-erat. Cara apa? The Empire Pat. Kamu harus terus berjalan maju di jalan ini untuk mencapai sekte yang sebenarnya. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki tempat itu. Kata Yuqing. Tampaknya itu normal. Saya pernah mengalaminya sebelumnya dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Kinchuan tertegun. Negara kecil dan negara besar itu sama. Hanya saja detailnya berbeda. Misalnya di kehidupan ini, tahun ini, tahun depan, empat musim sama tapi detailnya berbeda. Kata Yuqing. Kinchuan mengangguk. N. Aku mengerti. Jadi, jalan ini sepertinya tidak semudah kelihatannya. Itu benar. Satu-satunya cara saya dapat membantu Anda melewatinya adalah melalui Kerajaan Brightmoon. Saat ini, Kerajaan Brightmoon sedang menghadapi musuh yang kuat di luar dan kekacauan di dalam. Saya dapat membantu Anda menyiapkan jalan. Baik atau tidak Anda bisa melewatinya dan berapa lama untuk sampai ke sana akan tergantung pada Anda. Adapun apakah ada jalan lain atau tidak, saya tidak punya saat ini. Yuqing berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan mendengarkanmu. Nyonya, kita akan maju dan mundur bersama. Jalan mana yang akan kau siapkan untukku? Kata Kinchuan. Yuqing memelototinya, keluarga Kerajaan. Keluarga Kerajaan. Wang Su tertegun. Saya bertemu seseorang secara tidak sengaja. Dia adalah pangeran negara bulan cerah tetapi dia bukan putra mahkota. Namun, dia sangat populer dan dia adalah orang yang baik. Dia juga sangat cakep dan dia haus akan bakat. Dia sudah memiliki lima bawahan yang bisa melawan sepuluh ribu orang. Kata Yuqing. Pangeran, saya ingin pergi melihat-lihat. Kinchuan terkekeh. Kinchuan, omong kosong apa yang kamu pikirkan. Seriuslah. Yuqing berkata dengan tidak sabar. Nyonya tidak pernah punya teman laki-laki. En, aku laki-lakimu tapi bukan temanmu. Hubi cemburu memiliki seseorang yang kamu anggap sangat tinggi. Kinchuan berkata dengan sedih. Yuqing memandang Kinchuan yang cemburu dan tidak bisa menahan tawa. Kamu cemburu. En, aku. Ini terlalu asam. Nyonya, tolong hibur aku. Kinchuan berkata dengan menyedihkan. Wanita ini dingin dan elegan. Kinchuan tidak bermain sesuai aturan di depannya. Laki-laki lain bersikap seserius mungkin di hadapannya. Mereka selalu takut menyinggung perasaannya. Kinchuan sebaliknya. Dia tidak pantas seperti yang dia bisa. Namun, dia harus mengendalikan batasnya. Pada awalnya, Kinchuan sebenarnya cukup serius. Namun, semakin mereka mengenal satu sama lain, dia menjadi semakin tidak pantas. Yuqing menunduk dan menciumnya karena pria ini sedang berbaring di pangkuannya. Kinchuan sebenarnya tidak cemburu. Meskipun seorang wanita seperti Yuqing tidak menjadi istrinya, dia sudah ditakdirkan untuk menjadi seperti ini. Dia pasti tidak akan menemukan pria lain dalam hidup ini. Ini adalah kepribadiannya. Pria pertama yang membuka hatinya dan memasuki hatinya akan menjadi satu-satunya pria untuknya. Apakah kamu berbicara tentang sepuluh ribu musuh? Kinchuan bertanya. Sebenarnya, ketika kamu mencapai sembilan surga, tempat ini berbeda dari yang kamu lihat sebelumnya. Lihatlah tembok kota. Mereka terlalu tinggi. Tidak hanya tinggi, tetapi juga sangat tebal. Mereka tidak kurang dari tingginya seratus meter dan tebalnya puluhan meter. Mereka terbuat dari bahan khusus dan ada formasi susunan dan jimat di atasnya. Tembok kota ini digunakan untuk mencegat tentara. Mencegat tentara. Di masa lalu, Kinchuan pada dasarnya hanya melihat para ahli. Nyatanya, para prajurit dari banyak negara tidak di mata para ahli, tetapi dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan banyak masalah. Dikatakan bahwa semut bisa menggigit gajah sampai mati. Jika itu bukan prajurit biasa, jika seorang ahli jatuh ke dalam serangan gelombang manusia dan kehabisan energi primordial, mereka akan mati. Atau tentara memiliki formasi susunan untuk bertahan dari serangan para ahli, atau para ahli di kedua sisi seimbang. Selain itu, ada tentara khusus. Prajurit biasa mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi ada prajurit tingkat tinggi dan prajurit super. Para prajurit yang sakit ini mungkin bisa membunuh seorang prajurit Empyrean dengan beberapa ribu orang. 2442 Bahkan ada beberapa prajurit khusus yang dapat membentuk formasi pertempuran dengan ratusan atau ribuan orang, memungkinkan pertahanan dan serangan satu sama lain bertumpuk. Itu sangat menakutkan, tetapi hanya ada sedikit tentara seperti itu. Sebuah negara yang memiliki puluhan ribu tentara seperti itu hampir dapat menstabilkan suatu wilayah. Dunia ini sangat mistis. Tidak hanya itu, pembangkit tenaga listrik bisa membangkitkan bakat unik mereka sendiri. Biasanya, mereka bisa membangunkannya setelah melampaui alam Empyrean. Kemampuan bangkit ini juga dikenal sebagai kemampuan bawaan. Itu sangat menakutkan, dan itu juga merupakan standar untuk mengukur tingkat terkuat suatu negara. Misalnya, kemampuan bawaan beberapa orang dapat menggandakan moral semua prajurit, yang setara dengan menggandakan kekuatan tempur mereka. Begitu beberapa orang menggunakan bakat bawaan mereka, moral seluruh pasukan akan meningkat sepuluh kali lipat. Ini adalah versi yang disempurnakan, versi lanjutan, yang akan meningkatkan kekuatan tempur mereka sepuluh kali lipat. Pakar seperti itu memimpin pasukan dan mengaktifkan bakat bawaan mereka sangat menakutkan hanya dengan memikirkannya. Tentu saja, ada segala macam bakat dan kemampuan bawaan. Misalnya, bakat bawaan beberapa orang dapat digunakan untuk melatih tentara. Mereka bisa meningkatkan kecepatan pelatihan tentara sepuluh kali lipat. Yang lain membutuhkan waktu sepuluh tahun untuk melatih pasukan yang terdiri dari lima puluh ribu tentara, tetapi mereka hanya membutuhkan satu tahun. Apakah itu tidak menakutkan? Bakat lain adalah menang dengan lebih sedikit pasukan. Bakatnya adalah semakin besar perbedaan kekuatan militer antara kedua belah pihak, semakin besar jumlah tempat, dan semakin tinggi kekuatan tempur prajuritnya sendiri. Ada juga bakat bawaan yang membuat seseorang menjadi semakin berani saat pertempuran berlangsung. Ini berbeda dengan menang dengan lebih sedikit lawan. Sebaliknya, saat pertempuran berlanjut, lawan akan semakin kelelahan dan semangat mereka akan turun. Bakat bawaan ini memungkinkan seseorang menjadi semakin ganas saat pertempuran berlangsung. Selama seseorang tidak dapat mengakhiri pertempuran tepat waktu, seseorang pasti akan kalah. Itu agak mirip dengan tren dunia kincuan, tetapi hanya dengan cara yang serupa. Dunia ini penuh warna, ini adalah medan perang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur seseorang, itu bukanlah sesuatu yang dapat mendominasi dunia oleh satu orang pun. Apakah itu abadi, manusia, atau setan jahat, akan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Jika seseorang abadi, akan ada yang abadi lainnya. Jika ada yang kuat, akan ada yang lebih kuat. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menguasai dunia sembilan surga yang sebenarnya. Dia hanya mendengar tentang penguasa generasi yang jatuh. Ada yang dikalahkan, ada yang dikepung dan dibunuh. Sebagian besar waktu, itu melalui konspirasi, peracunan, dan pengepungan. Sekarang, kincuan memiliki pemahaman tentang pengepungan ini. Pengepungan normal tidak akan bisa membunuh mereka. Di hadapan kekuatan absolut, yang lainnya hanyalah macan kertas. Angka tidak berguna. Ini adalah kasus umum, dan ada juga kasus khusus. Di alam semesta tanpa batas, baik itu gaya atau kemampuan bertarung, kuantitas akan selalu menjadi faktor terpenting. Kalau tidak, itu tidak akan begitu berharga. Kalau tidak, sekte tidak perlu menerima begitu banyak murid. Kalau tidak, kerajaan kuno 10 ribu tahun akan membutuhkan pasukan puluhan juta. Singkatnya, angka sangat penting. Selama jumlahnya cukup, tidak akan ada habisnya bagi mereka. Bahkan manusia bisa menghabiskan dewa sampai mati. Ini juga mengapa bakat bawaan seorang ahli sangat penting. Itu menentukan kemampuan seseorang dalam pertempuran kelompok. Kincuan tidak memperhatikan terobosannya kali ini. Sekarang dia telah banyak mendengar Yuqing berbicara, dia tidak sengaja memperhatikan bahwa ada hal tambahan di lautan kesadarannya. Hmm, sejak kapan ada prasasti batu? Atau prasasti ilahi? Selanjutnya, cahaya kemasan menyala dan sejumlah besar energi mengalir ke tubuhnya. Dia telah terbangun. Dia tidak tahu kapan ini terjadi, tetapi dia benar-benar terbangun. Itu adalah monumen ilahi kuno dengan karakter emas di atasnya. Itu berkedip dengan cahaya kemasan dan memancarkan tekanan ilahi. Prasasti bakat. Tubuh tirani perisai ilahi, tingkat dewa. Dalam pertempuran kelompok, itu bisa meningkatkan kekuatan tempur semua sekutu 10 kali lipat. Kekuatan tempur target tidak bisa melebihi pengguna. Bakat bawaan? Ini adalah bakat bawaan kincuan. Itu menakutkan. Sepuluh kali, semua sekutu, tidak ada wilayah, tidak ada nomor. Ini adalah manfaat penuh dari bakat bawaan, tidak terbatas pada jumlah sekutu atau seberapa jauh targetnya. Ini adalah bakat bawaan yang meningkatkan seluruh pasukan. Itu yang terbaik, sangat cocok untuk pertempuran skala besar. Prasasti bakat. Pada saat ini, kincuan sangat bersemangat. Bakat ini sangat kuat. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempur semua sekutu 10 kali lipat. Ini bukan hanya peningkatan sederhana dalam serangan, pertahanan, dan kecepatan, ini adalah peningkatan kekuatan tempur 10 kali lipat. Ini adalah kekuatan tempur serba bisa. Dapat dikatakan bahwa itu untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang hingga 10 kali lipat. Seperti yang diharapkan dari keterampilan ilahi. Jika kemampuan ini digunakan dengan formasi, posisi dewa, dan ketuhanan, kincuan merasa kekuatan tempurnya akan meledak. Sangat bersemangat. Kincuan kembali sadar. Dia menatap Yuqing yang tersenyum padanya. Kincuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, nyonya, apakah talent stela Anda? Yuqing terkejut. Dia tahu bahwa prasasti bakat kincuan telah terbangun. Dia tersenyum dan berkata, stela bakatku dapat meningkatkan moral. Itu dapat meningkatkan moral seluruh pasukan 10 kali lipat dan memiliki peluang untuk menghancurkan moral musuh. Kincuan tertegun. Kemampuan ini sangat kuat. Moral sangat penting. Dengan semburan energi, seseorang bisa mengalahkan banyak orang. Namun, meningkatkan semangat 10 kali tidak berarti bahwa kekuatan atau kekuatan tempur seseorang akan meningkat 10 kali lipat. Moral adalah sesuatu yang memiliki banyak ketidakpastian. Namun, pentingnya moral adalah nomor satu. Sebuah tim tanpa moral dan semangat juang pasti akan kalah. Tanpa moral, akan mudah bagi mereka untuk berpencar, melarikan diri, atau bahkan menyerah. Inilah mengapa moral seringkali lebih penting daripada kekuatan. Bakat dan Kincuan ini terlalu kuat. Bakat terkait moral dapat digunakan bersama dengan bakat yang meningkatkan kekuatan tempur. Namun, jika keduanya meningkatkan kekuatan tempur, hanya talenta yang lebih kuat yang akan berguna. Yang lainnya tidak akan berguna dan tenggelam. Kincuan secara alami memberitahu Yu King tentang keterampilan bawaannya yang baru terbangun. Kemudian, bahkan wanita yang memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan pun tercengang. Dia membuka mulut kecilnya karena terkejut, sepertinya dia ingin Kincuan naik dan menggigitnya. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Mulut kecil Yu King sedikit merah dan bengkak. Dia menatap Kincuan dengan marah. Kincuan tersenyum dan melihat mulut kecil yang membuatnya merasa sangat puas. Dia memiliki keinginan untuk melanjutkan. Bajingan, berperilaku. Yu King melihat tatapan Kincuan dan buru-buru berkata. Kincuan menghentikan pikirannya. Dia tahu bahwa cukup sudah cukup. Bagaimanapun, wanita di depannya ini berbeda dari wanita biasa. Sepertinya kita bisa mencoba jalan ini. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui pangeran ini. Kamu pasti tidak akan kecewa. Kata Yu King. Semakin banyak kamu mengatakan itu, semakin aku kecewa. Ketika Kincuan mendengar Yu King memuji orang lain, dia tidak senang. Tentu saja, itu bukan karena dia cemburu. Namun, dia harus berpura-pura cemburu. Itu bukan kecemburuan. Dia tidak berpikir bahwa dia lebih rendah dari siapapun. Apalagi Yu King adalah wanitanya, jadi dia hanya ingin menggodanya. Bajingan, berpikiran sempit. Apakah kamu menatapku seperti itu? Yu King memandang Kincuan. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Kenapa kamu tidak memanggilku suami? Kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman. Yu King secara alami tahu bahwa Kincuan menggodanya. Dia tersipu dan menggertakkan giginya saat dia melihat Kincuan. Suamiku, apakah kamu puas? Tidak, aku puas. Misalnya, kamu bisa menciumku atau membawaku. Jangan bilang kamu tidak berpikiran buruk tentangku. 2443 Istana Utara Ini adalah tempat yang dituju Kincuan dan Yu King. Itu adalah tempat di mana yang disebut pangeran dianugerahi gelar Raja Utara. Statusnya berada di urutan kedua setelah Putra Mahkota saat ini. Sebenarnya, situasi di Bright Moon Country tidak terlalu bagus saat ini. Mengesampingkan konflik dengan Putra Mahkota, pengikut Feodal sudah sangat terpecah, dan masih ada tiga pengikut Feodal lainnya yang lebih kuat dari keluarga kerajaan. Namun, keluarga kerajaan adalah Putra Surga. Hanya saja kekuatan mereka tidak bisa menggoyahkan suge. Mereka tidak membayar pajak dan tidak mendengarkan perintah keluarga kerajaan. Mereka semua melakukan hal mereka sendiri. Keluarga kerajaan pada dasarnya tidak bisa dianggap sebagai nama kosong sekarang. Namun, jika ini berlanjut, itu akan digigit cepat atau lambat. Putra Mahkota dan Raja Utara sama-sama orang yang berbakat. Mereka berharap untuk memusatkan kekuatan Kekaisaran dan memerintah pengikut Feodal. Putra Mahkota adalah orang yang picik dan memandang Raja Utara sebagai duri di sisinya. Dia selalu memikirkan cara untuk menyingkirkan Raja Utara. Mereka seperti api dan air, dan Raja Utara tidak punya pilihan selain membela diri. Setelah memahami beberapa situasi, Kincuan tidak tahu harus merasakan apa. Keluarga kerajaan tidak memiliki hubungan kekerabatan, hanya keuntungan. Itu terlalu menakutkan. Di saat seperti ini, keluarga kerajaan masih memperebutkan kekuasaan. Akan aneh jika mereka tidak melemah. Kincuan bahkan memiliki keinginan untuk membantu keluarga kerajaan. Namun, ini adalah jalan, jalan pintas, karena masih ortodoks. Paling tidak, itu sesuai dengan Dao Surgawi. Selain itu, tiga negara bawahan tidak ingin menggulingkan keluarga kerajaan untuk saat ini. Lagi pula, itu terlalu berisiko, dan tidak ada yang ingin menjadi garda depan, hanya untuk menguntungkan orang lain. Oleh karena itu, waktu tidak memungkinkan Kincuan untuk membantu negara-negara bawahan. Dia hanya bisa memilih Yellowstone. Ini juga mengapa Yu Qing memilih Raja Utara. Berbicara secara logis, akan lebih baik untuk memilih Putra Mahkota. Lagi pula, akan lebih baik bagi Putra Mahkota untuk mewarisi tahta. Namun, Putra Mahkota adalah orang yang berpikiran sempit. Kincuan tidak menyukainya dan merasa tidak nyaman dengannya. Oleh karena itu, lebih tepat untuk membantu Raja Utara. Kaisar sudah tidak bisa disembuhkan dan bisa meninggal kapan saja. Putra Mahkota bertanggung jawab atas negara dan terus-menerus menganiaya Raja Utara. Raja Utara hanya bisa bertahan di wilayahnya sendiri. Keluarga kerajaan saat ini lemah. Tidak mudah mengalahkan Raja Utara dalam waktu singkat. Kedua belah pihak telah bertarung beberapa kali. Meskipun Putra Mahkota berada di atas angin, dia tidak dapat mengalahkan Raja Utara dalam waktu singkat. Kota Raja Utara tinggi dan berat. Itu seperti raksasa, binatang raksasa prasejarah. Itu tergeletak di sana seolah-olah sedang tidur nyenyak. Ketika Kincuan melihat kota ini, dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Kerajaan Bright Moon. Hanya kota Raja Utara ini saja sudah tak terduga. Yu King dan Kincuan diterima dengan hangat oleh Raja Utara di Kota Kerajaan Utara. Raja Utara bahkan menunggu Yu King dan Kincuan di pintu masuk istananya. Ini adalah pria yang terlihat sangat muda. Dia mengenakan pakaian brokat dan terlihat sangat anggun. Wajahnya tenang dan sederhana, dan temperamennya luar biasa. Dia memberikan perasaan yang sangat lurus. Iya, penampilan seorang kaisar. Kata-kata ini terlintas di benak Kincuan. Dia memiliki aura seorang penguasa. Ini adalah pria dengan aura seorang penguasa. Pantas saja putra mahkota ingin menyingkirkannya dengan segala cara. Peri King, ini, pria itu bertanya sambil tersenyum. Raja Utara, ini suamiku, Kincuan. Ini Raja Utara, kata Yu King sambil tersenyum. Kincuan merasa sangat nyaman, tetapi Raja Utara tersenyum dan berkata, Selamat, Peri King. Saya sangat senang Anda telah menemukan pria yang Anda sukai. Halo, Tuan King. Halo, Kincuan tersenyum dan menyapa. Reaksi pria ini membuat Kincuan sangat puas. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki kesan yang baik tentang dia. Mereka bertiga masuk dan duduk untuk menyajikan teh. Pria itu berkata, Saya menyambut kalian berdua. Peri King telah memberi tahu saya bahwa saya tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Tidak peduli apa hasilnya, saya akan memberi Anda hadiah besar, kata Raja Utara dengan serius. Saya perlu memahami kekuatan pasukan Anda dan kekuatan Sang Jenderal, kata Kincuan. Dunia di sembilan surga ini terlalu misterius. Banyak orang dapat membangkitkan bakat mereka dan berkomunikasi dengan surga dan bumi esenski. Mereka memiliki bakat mereka sendiri. Misalnya, tubuh tiran perisai ilahi Kincuan dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Dengan dirinya sendiri sebagai pusatnya, dia bisa mengubah kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan tempur sekutunya di sekitarnya. Di dunia ini, apakah itu negara, sekte, atau keluarga, mereka semua membutuhkan sistem yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, sulit untuk benar-benar mengendalikan segalanya. Ini karena bahkan jika kamu bisa melawan 10 ribu, 100 ribu, atau bahkan 1 juta, akan selalu ada saat di mana kamu tidak bisa mengatasinya. Jika Anda bisa melawan 1 juta, saya bisa membiarkan 100 dari mereka membentuk formasi pertempuran. Dengan formasi, saya bisa dengan mudah membunuh 1 juta. Apalagi, ada beberapa kemampuan spesial yang bisa membuatmu pingsan sesaat dan membunuhmu. Jadi, ini adalah dunia di mana persatuan dibutuhkan. Kekuatan individu itu penting, tetapi kekuatan individu tidak menentukan hasilnya. Tentu saja, jumlahnya tidak banyak, tapi mereka semua adalah pasukan elit. Aku punya 5 jenderal yang bisa melawan 10 ribu, dan seribu bisa melawan 50. Kata Raja Utara perlahan. 200 ribu pasukan elit, 3 ribu pasukan khusus, dan para jenderal sebelumnya. Ini adalah kekuatan penuh Raja Utara. Di dunia ini di mana jutaan pasukan bertempur, kekuatan Raja Utara hanya bisa digambarkan kecil. Belum lagi 3 negara bawahan, dia bahkan lebih lemah dari putra mahkota. Kincuan sedikit mengernyit, ini sedikit rumit, kekuatannya sendiri hanya bisa dianggap tidak buruk di sini. Dia mungkin bahkan tidak bisa melawan 10 ribu, tapi dia jauh lebih kuat dari seribu. Kincuan terutama mengandalkan keterampilan formasi dan bakatnya untuk membantu. Bakat dan keterampilan formasinya sangat menakutkan. Jika dia membantu seseorang, itu akan seperti pisau panas menembus mentega. Ini juga mengapa Kincuan ingin mengambil jalan ini. Jika orang lain mengambil jalan ini ke sembilan surga, mereka tidak akan dapat mencapai level itu dalam waktu singkat. Kincuan merasa ini adalah jalan pintasnya. Dia hanya tidak menyangka Raja Utara jauh lebih lemah dari yang lain. Karena itu, dia harus mengembangkan, memperluas, dan melatih pasukannya terlebih dahulu. Sayangnya, Kincuan tidak punya waktu untuk menunggunya melatih pasukannya. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan pertempuran untuk memelihara pertempuran. Tidak ada orang lain yang memiliki prajurit terlatih yang siap pakai. Raja Utara sangat rendah hati. Mungkin dia mempercayai Yuqing, atau mungkin dia melihat aura Kincuan dan merasa bahwa Kincuan tidak biasa. Bagaimanapun, dia sangat menghormati Kincuan. Yuqing memberitahunya bahwa Kincuan adalah seseorang yang bisa membantunya. Raja Utara sama sekali tidak meragukan kata-kata Yuqing. Juga, Kincuan adalah laki-laki Yuqing. Seorang pria yang layak untuk Yuqing pasti berada di level yang sama. Ini adalah intuisi Raja Utara. Dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Kincuan tidak menyembunyikan bakat bawaannya sendiri. Pada akhirnya, dia langsung memberitahu Raja Utara tentang bakat bawaannya sendiri. Ini menyebabkan Raja Utara sangat terkejut. Dengan bakat bawaan semacam ini dipasangkan dengan bakat bawaan Yuqing, dia tidak akan bisa membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Namun, ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Bakat semacam ini yang dapat meningkatkan seluruh pasukan secara alami lebih baik dengan lebih banyak tentara. Dengan hanya 200 ribu, akan mudah untuk menghancurkan mereka. Berjuang adalah tentang kekuatan, moral, dan kekompakan. Raja Utara itu kuat, dan yang terpenting, dia memiliki kemampuan. Selama dia ada, kemungkinan tentara membelot hampir nol. 2.444 Kincuan segera melihat beberapa musuh 10 ribu dari Istana Utara. Mereka adalah pria urban, pria parubaya, dan mereka semua telah mencapai puncak kehidupan mereka. Namun, yang mengejutkan Kincuan adalah dia bisa melihat bakat mereka. Dia belum pernah menggunakannya pada Yu King sebelumnya, dan kali ini, dia secara tidak sadar menggunakannya. Dia tidak berharap untuk melihat bakat mereka. Mata Dewa Emas sangat kuat. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Jika Anda mengetahui bakat pihak lain, Anda akan memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tempur pihak lain. Misalnya, musuh 10 ribu disebut New Band. Bakatnya sangat bagus. Itu disebut kekuatan banteng. Itu meningkatkan kekuatan serangan, kecepatan, dan pertahanan semua sekutu sebesar 100%. Itu juga memiliki peluang 100% untuk mengabaikan 10% pertahanan musuh. Meski kenaikannya tidak terlalu banyak, namun masih di atas rata-rata. Selain itu, ada peningkatan 10% dalam kemampuan menembus armor. Ini bisa dikatakan sangat baik. Peningkatan 10% ini saja sudah cukup untuk kemampuan bakat New Band untuk melangkah ke tingkat atas. Namun, sangat disayangkan bahwa dengan bakatnya sendiri, hanya 10% armor Piercing yang berguna, dan itu sangat berguna. Peluang 10% tidak rendah. Semakin banyak orang di sana, semakin baik efeknya. Penindikan Baju Besi memiliki peluang 10% untuk menembus 10% pertahanan musuh. Bakat bawaan Kincuan meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 10 kali lipat. Menambahkan penetrasi armor 10%, itu tidak buruk. Menambah 10 kali moral Yu King, itu cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan seperti pisau panas menembus mentega. Kincuan melihat bakat orang lain. Sebenarnya, sebagian besar bakat mereka tumpang tindih. Meningkatkan kekuatan tempur prajurit adalah bakat yang paling umum. Kincuan juga sama. Namun, bakat Kincuan juga tumpang tindih dengan bakat Yu King. Hanya bakat New Band dan bakat orang lain yang bisa digunakan. Orang lain disebut Serigala Emas. Bakatnya cukup bagus. Itu menggandakan kecepatannya dan memiliki peluang 1% untuk memukau selama setengah detik. Ini menantang surga. Kincuan sedikit iri. Peningkatan kecepatan sangat kuat. Itu sangat mobile. Bisa menyerang, mundur, dan bertahan. Itu juga cepat dan mematikan. Ini menantang surga. Kincuan sedikit iri. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dipatahkan. Meningkatkan kecepatan sangat kuat. Itu memiliki mobilitas tinggi. Bisa menyerang, mundur, dan bertahan. Selain itu, kecepatannya cepat dan kekuatan membunuhnya kuat. Kemampuan bawaan Kincuan untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang 10 kali lipat tidak hanya meningkatkan serangan atau kecepatan seseorang 10 kali lipat. Itu adalah jenis kekuatan tempur yang memungkinkan seseorang bertarung melawan 10 lawan. Peningkatan kekuatan 10 kali lipat tidak berarti bahwa semua atribut akan meningkat 10 kali lipat. Peningkatan kekuatan sebenarnya berarti peningkatan kekuatan tempur. Oleh karena itu, kemampuan bawaan Serigala Emas sangat dikuasai. Itu bisa menggandakan kecepatan dan menyebabkan setrum 1% selama setengah detik. Dalam banyak kasus, setengah detik sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran. Setelah mengetahui tentang bakat Kincuan dan Yuqing, orang-orang ini sangat bersemangat. Meskipun jumlah prajurit itu penting, dan jumlah sumber daya itu penting, bakat para jenderal bahkan lebih penting. Raja Utara tahu bahwa pria Yuqing tidak sederhana. Selain itu, ini hanyalah salah satu bakat bawaan Kincuan. Dia pasti punya banyak kartu truf lainnya. Kincuan ada di sini untuk membantu. Dia tidak akan menemukan ide apapun. Selain itu, dia tidak tahu ide apa yang akan dia munculkan. Dia tidak familiar dengan tempat ini. Saat ini, Putra Mahkota dan Raja Utara seperti api dan air. Selanjutnya, mereka telah menerima informasi bahwa Putra Mahkota sedang bersiap untuk menyerang kediaman Raja Utara. Dia bersiap untuk menjatuhkannya dalam satu gerakan, sehingga keluarga kerajaan hanya memiliki Putra Mahkota dan bukan Raja Utara. Di Radiant Moon Kingdom, selain negara bawahan, ada banyak kerajaan lain dengan tentara. Mereka hanya duduk di atas gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara Putra Mahkota dan Raja Utara. Orang-orang ini juga ingin menjadi negara bawahan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika mereka berpartisipasi dalam pertempuran sekarang dan kalah, mereka tidak akan punya apa-apa. Jika itu serius, mereka mungkin akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka lebih berhati-hati dan memilih untuk menonton pertempuran tersebut. Putra Mahkota dan Raja Utara pasti harus bertarung habis-habisan. Pertama, keluarga kerajaan akan bersatu. Hanya dengan begitu mereka dapat melawan negara-negara bawahan. Setelah itu, mereka akan memikirkan cara untuk membubarkan negara bawahan. Kedengarannya sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan. Hal terpenting sekarang adalah menghentikan serangan Putra Mahkota. Ini bukan sesuatu yang dikhawatirkan Kincuan. Namun, Kediaman Raja Utara hanya memiliki 200 ribu tentara elit. Jika Putra Mahkota memikirkannya, bahkan jika dia harus mengorbankan 200 ribu atau 300 ribu tentara, itu akan sangat berharga untuk meratakan Kediaman Raja Utara. Namun, Kediaman Raja Utara juga memiliki ribuan pasukan khusus. Mereka adalah infanteri paling elit di seluruh kerajaan Redian Moon. Ini juga prajurit lapis baja emas yang paling dibanggakan oleh Raja Utara. 10 ribu tentara lapis baja emas dapat dengan mudah menghancurkan pasukan elit yang ukurannya 10 kali lipat. Satu minggu kemudian, pasukan Putra Mahkota sudah berada di gerbang kota. 600 ribu. Kediaman Raja Utara hanya memiliki 200 ribu tentara. Putra Mahkota ingin meratakan Kediaman Raja Utara. Ekspresi Raja Utara sangat serius. Lagi pula, tentara lokal tiga kali lebih besar dari mereka. Meskipun mereka memiliki 10 ribu pasukan khusus, siapa yang dapat menjamin bahwa Putra Mahkota tidak memilikinya? Berdiri di tembok kota, Raja Utara memandangi pasukan yang tak ada habisnya di kejauhan. Tiga jenderal yang memimpin pasukan semuanya mampu melawan 10 ribu orang. Putra Mahkota tidak muncul di sini. Dia hanya menginginkan hasil dan tidak peduli dengan prosesnya. Bahkan jika semua orang ini mati, selama Raja Utara mati, dia akan mencapai tujuannya. Dalam keadaan normal, mereka akan mampu menghancurkan musuh dengan ukuran tiga kali lipat. Namun, ini hanya pengepungan. Raja Utara memiliki tembok kota yang besar dan memiliki keunggulan geografis. Setelah beberapa saat, pengepungan dimulai. Para pemanah menembak ke tembok kota untuk menekan musuh. Kemudian, kendaraan pengepungan menyerang gerbang kota bersama-sama. Pada saat yang sama, ada juga prajurit di tunggangan terbang yang menyerang dari langit. Namun, terbang di udara adalah target yang paling mudah. Kecuali seseorang sangat sombong, tidak ada yang berani bertarung di udara dalam pertempuran berskala besar. Eh, musuh telah datang dengan persiapan. Mereka hanya menyerang gerbang kota. Selanjutnya, formasi perisai besi yang dibentuk oleh 10 ribu tentara menutupi pasukan Raja Utara dengan rapat. Panah, batu, dan kayu semuanya diblokir di luar. Prajurit lapis baja musuh tidak dianggap sebagai pasukan khusus, tapi mereka pasti yang terbaik di antara prajurit elit. Lebih jauh lagi, musuh sebenarnya bisa mengembunkan kabut tipis di sekitar perisai besi mereka. Formasi perisai. Istirahat untukku. Teriak New Band sambil melihat ke bawah dari atas. Kemudian, dia mengayunkan kapak raksasanya ke bawah, dan sebuah kapak besar membelah ke arah prajurit perisai di bawah. New Band bisa melawan 10 ribu orang. Serangan ini sangat kuat, bahkan sebuah gunung kecil akan diratakan olehnya. Ledakan. Tabrakan besar itu sangat kaku. Percikan terbang kemana-mana. Adegan yang dibayangkan New Band tidak muncul. Serangan kekerasan dari New Band ini hanya menyebabkan kurang dari 200 tentara musuh menyerang dan kurang dari 50 orang tewas. Kincuan telah mengamati sepanjang waktu. Harus dikatakan bahwa formasi pertempuran semacam ini dibentuk oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan tentara. Itu sangat kuat, tetapi ada banyak kekurangan di dalamnya. Ini tidak bisa dihindari. Semakin banyak orang dalam formasi pertempuran, semakin banyak kekurangannya. Secara keseluruhan, formasi pertempuran sangat kuat, terutama ketika mereka bisa berkomunikasi dengan jiwa pertempuran. Namun, tidak semua formasi pertempuran prajurit itu kuat. Semakin kuat prajuritnya, semakin kuat formasi pertempurannya. Beberapa formasi pertempuran tidak dapat menahan serangan seorang komandan yang dapat melawan 10 ribu orang, tetapi ada jenis tentara lain yang tidak membutuhkan banyak tentara untuk berperang melawan 10 ribu orang. Misalnya, pembawa perisai lapis baja emas Istana Pangeran Utara mungkin bisa bertarung melawan 10 ribu orang dengan 3 ribu orang. Tentu saja, ini juga bergantung pada seberapa kuat 10 ribu orang itu. Formasi pertempuran dan bakat berbeda. Bakat langsung digunakan pada target, sedangkan formasi pertempuran membutuhkan pelatihan. Ini membutuhkan seorang komandan yang memiliki bakat melatih tentara untuk dilatih. Singkatnya, formasi pertempuran sangat kuat. Formasi pertempuran yang kuat sangat kuat. Namun, itu membutuhkan latihan dan waktu sebelum bisa dikuasai. Jika bisa berkomunikasi dengan battle spirit, maka formasi pertempuran ini akan luar biasa. Itu akan menjadi formasi pertempuran yang bisa mengamuk melalui apapun. Para silt birir di bawah hampir mencapai gerbang kota. Gerbang kota terbuat dari baja gelap yang tebal dan berat, dan pertahanan mereka sangat kuat. Namun, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan tembok kota yang tebalnya puluhan meter. Selain itu, ada lebih dari 100 meter tembok, dan dengan penguatan jimat, kekuatan serangan dan pertahanan prajurit sangat meningkat. Para prajurit di tembok kota terus-menerus menembakkan panah dan melempar batu, tapi mereka masih tidak bisa melukai para silt birir di bawah. Harus dikatakan bahwa silt birir sangat kuat, terutama karena mereka memiliki jejak aura jiwa pertempuran yang samar. Lapisan kabut samar yang menutupi perisai besi bisa menahan kerusakan yang mengerikan. Lapisan kabut yang samar ini benar-benar jack of all threat. Itu bisa digunakan untuk menyerang atau mundur, dan itu bisa menyatukan aura dan pertahanan semua orang. Semua orang dalam formasi pertempuran bisa membagikannya. Inilah betapa menakutkannya jiwa pertempuran. Para silt birir belum memadatkan jiwa perang yang sebenarnya, jadi mereka hanya bisa berbagi sebagian dari kemampuan mereka. Jika jiwa pertempuran itu kuat, tidak hanya itu dapat berbagi semua kekuatan mereka, tetapi juga dapat meningkatkan pertahanan mereka berkali-kali. Jiwa pertempuran adalah jiwa dari formasi pertempuran. Tanpa jiwa pertempuran, formasi pertempuran akan seperti mayat berjalan. Meskipun kekuatan formasi pertempuran akan meningkat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan formasi pertempuran dengan jiwa pertempuran. Formasi pertempuran membutuhkan jiwa. Jiwa ini adalah inti sebenarnya dari jiwa pertempuran, yang merupakan komandan. Komandan tidak harus berada dalam formasi pertempuran. Prajurit hanya perlu berlatih formasi pertempuran. Hanya seorang ahli yang bisa berharap untuk berkomunikasi dengan roh pertempuran. Ini banyak berhubungan dengan bakat. Itu tidak berarti bahwa seorang ahli pasti bisa berkomunikasi dengan jiwa pertarungan. Namun, kemungkinan seorang ahli berkomunikasi dengan jiwa pertarungan jauh lebih tinggi. Dong-dong! Suara keras datang dari gerbang besi besar. Musuh sudah mulai menyerang gerbang kota. Miu-ben sangat marah. Matanya yang seperti lonceng ditutupi dengan lapisan cahaya merah redup saat ini, dan kemudian dia tiba-tiba menginjak kakinya. Engah-engah! Paku melonjak ke langit, langsung menembus tubuh silt birir yang tak terhitung jumlahnya. Darah berubah menjadi kabut berdarah yang turun dari langit. Prajurit terlindung kuat dalam setiap aspek, tetapi mereka takut akan serangan semacam ini. Serangan semacam ini datang dari tanah, dan serangan Niu-ben sangat kuat. Ini adalah kelemahan terbesar prajurit terlindung. Karena jiwa pertempuran belum benar-benar terbentuk, pertahanan awan tidak dapat menutupi kakinya. Jika itu membentuk jiwa pertempuran yang sebenarnya, maka serangan Niu-ben akan sia-sia, dan itu akan diblokir oleh awan lawan. Namun, ada sangat sedikit orang yang bisa memadatkan jiwa pertempuran yang sebenarnya, jadi selama seseorang bisa menemukan kelemahan musuh, itu mungkin untuk mengalahkan mereka. Prajurit terlindung yang gigih langsung runtuh. Ketika musuh melihat bahwa prajurit terlindung tidak menembus gerbang kota, seorang pria parubaya mengerutkan kening. Meskipun mereka memiliki 600 ribu tentara, musuh memiliki keuntungan dari dataran tinggi. Pria besar ini bergerak. Dengan suara gemuruh, armor emas samar muncul di tubuh musuh. Armor suci emas. Ini adalah kemampuan bawaan musuh. Untuk jangka waktu tertentu, itu bisa melipat gandakan pertahanan musuh dan mengimbangi 20% paku. Prajurit terlindung membentuk formasi pertempuran. Kali ini, formasi pertempuran yang lebih besar muncul. Sekali lagi, mereka mengangkat perisai besi mereka dan bergegas menuju gerbang kota. Niu-ben sangat marah. Dia sekali lagi menggunakan Earth Speakers. Namun, darah yang dia bayangkan tidak muncul. Formasi musuh sedikit terganggu, namun mereka segera pulih dan terus maju. Pada saat ini, Kinchuan tahu bahwa sudah waktunya dia bertindak. Pada saat yang sama, dia menatap Yu-King, yang mengangguk. Tubuh tiran perisai ilahi. Membunuh. Hampir di saat yang sama, Niu-ben sekali lagi menggunakan Earth Speakers. Adapun Kinchuan, dia menggunakan Golden Earth Dragon Spike untuk memblokir dan membunuh. Darah memenuhi udara. Pada saat yang sama, para prajurit mengikuti Niu-ben dan yang lainnya dan melompat turun dari tembok kota. Pertempuran telah dimulai. Dengan dukungan Kinchuan dan Yu-King, tidak sulit bagi 200 ribu tentara untuk melawan 600 ribu tentara. Untuk menangkap para bandit, pertama-tama seseorang harus menangkap biang keladinya. Kinchuan langsung memberi Niu-ben, Serigala Emas, dan yang lainnya posisi Dewa Array dan amplifikasi Array. Pada saat yang sama, dia menggunakan Divine Strike pada salah satu jenderal. Sekarang Kinchuan adalah yang mulia surgawi, kekuatan serangannya tidak bisa diremehkan. Namun, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah Bayi Naga dan monster lainnya. Ini karena mereka telah menerobos ke alam yang mulia surgawi. Alam kosong. Benar-benar tak terbayangkan betapa menakutkannya beberapa binatang berharga Void Rang dan terutama Bayi Naga. Bayi Naga itu masih tidak berbahaya dan mengemaskan. Namun, kemampuannya saat ini hanya bisa digambarkan mengejutkan bagi Kinchuan. Engah. Cahaya kemasan menyala. Dengan satu gerakan, dia menghadapi lawan yang bisa melawan sepuluh ribu orang. Dia juga berada di Void Rilem, tapi dia hanya berada di level rendah Void Rilem. Namun, Bayi Naga itu bahkan tidak menyelesaikan satu gerakan pun. Kemampuan menyelamatkan jiwa. Ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Lawannya tertegun. Satu gerakan, dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Apa hal kecil ini? Itu sangat menakutkan. Bayi Naga itu secepat kilat. Itu melintas dan menyerang. Itu hanya serangan biasa. Peng. Cahaya kemasan menyala. Kali ini, pria parubaya itu benar-benar terkejut. Sebelumnya, dia mengira itu adalah kartu truf. Sekarang, sepertinya tidak. Itu hanya serangan biasa dan dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Ah. Dia menjadi gila. Tubuhnya bermandikan keringat dingin. Dia tidak bisa lari. Jika satu atau dua serangan lagi datang, dia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Menyerah atau mati? Kincuan tersenyum dan berkata. Aku menyerah. Aku menyerah. Orang ini hancur. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia langsung terbunuh setelah bekerja begitu keras. Tidak memalukan untuk menyerah di depan kekuatan absolut. Hanya yang terkuat yang selamat. Apalagi di level ini, mereka setiap ada yang kuat. Jika sang jenderal menyerah, tentara akan runtuh. Kami menyerah. Ada kurang dari 20 ribu korban, dan 600 ribu tentara menyerah. Kincuan tidak khawatir Raja Utara tidak dapat menangani begitu banyak tentara yang menyerah. Kemampuan bawaannya adalah bahwa para jenderal di bawahnya tidak akan mengkhianatinya. 2446. Bakat Raja Utara paling cocok untuk memelihara pertempuran melalui pertempuran, dan Kincuan sekarang memiliki kemampuan ini. Pertempuran ini juga menunjukkan kepada Raja Utara dan yang lainnya betapa menakutkannya Kincuan. Pasukannya mencapai 800 ribu dalam sekejap, dan sekarang, semua orang, termasuk Raja Utara, sedang mencerna ratusan ribu tentara yang menyerah dan para jenderal yang telah mengalahkan 10 ribu orang. Hanya Kincuan yang paling santai. Kekuatan Bayi Naga membuat Kincuan merasa pusat perhatiannya telah dicuri. Kekuatan tempurnya tidak lemah, dan bisa dikatakan sangat kuat, tetapi pada tahap ini, dia akan benar-benar ditinggalkan oleh Bayi Naga. Lagi pula, Bayi Naga selalu tiga alam kecil lebih tinggi darinya. Dia adalah kultifator tahap kesempurnaan yang mulia surgawi, jadi Bayi Naga berada di alam void, dan kultifator alam void yang sepenuhnya stabil pada saat itu. Perbedaan antara keduanya benar-benar melebar, dan Bayi Naga memiliki garis keturunan naga ilahi. Yu King menemani Kincuan. Ini hanya penginapan mereka, dan mereka hanya orang yang lewat di sini, jadi mereka tidak akan ikut campur dalam urusan Kerajaan Bright Moon. Awalnya, mereka merasa ini akan sangat merepotkan dan tidak akan selesai dalam waktu singkat, tapi sekarang sepertinya tidak akan sesulit itu. Selanjutnya, Kincuan berencana untuk melemahkan musuh terlebih dahulu dan kemudian mengalahkan mereka satu per satu. Kediaman Putra Mahkota berantakan. Putra Mahkota telah menghancurkan segalanya di kediaman itu. 600 ribu pasukannya yang kuat telah menyerah tanpa sepatah katapun. 600 ribu tentara yang kuat ini hampir setengah dari pasukannya. Dia memiliki lebih dari 1 juta tentara, dan Adipati Utara hanya memiliki 200 ribu. Dalam hal kekuatan dan status, mereka benar-benar menekan pasukan Adipati Utara. Meskipun banyak orang di istana sedang menonton, mereka umumnya berada di sisinya. Selama dia bisa mengalahkan pasukan Duke Utara, keluarga Kerajaan akan berada di tangannya. Untuk pertempuran ini, dia bertekad untuk menang. Dia memiliki tiga kali jumlah pasukan lawannya, dan dia juga membawa pembawa perisai paling elit, serta jenderalnya yang paling kuat. Namun, hasil ini membuatnya merasa dunia menjadi gelap. 600 ribu prajurit telah menyerah, dan tiga jenderal juga telah menyerah. Duke Utara sekarang memiliki 800 ribu tentara, dan dia sendiri memiliki sekitar 800 ribu tentara. Adipati Utara memiliki delapan jenderal yang terdiri dari 10 ribu orang, dan Putra Mahkota memiliki tujuh. Dari keunggulan absolut hingga kerugian, itu bahkan membuatnya merasa putus asa. Pikirannya sedang kacau. Jika pihak lain menyerangnya sekarang, apa yang harus dia lakukan? Sekarang, orang-orang di Istana Kekaisaran pasti tidak akan menyukainya sedikitpun. Awalnya, orang-orang itu menyukainya karena dia memiliki keunggulan dalam hal kekuatan militer, dan dia tidak memiliki keunggulan lain sama sekali. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki keuntungan dari pasukan. Dia hanya memiliki identitas Putra Mahkota, tetapi pengikut Feodal terbagi. Jadi, identitas Putra Mahkota tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Pada akhirnya, itu masih merupakan pertarungan kekuatan. Yang mulia, menurut laporan, baru-baru ini dua orang datang ke Istana Raja Utara. Mereka diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Raja Utara. Jenderal Teddy ditangkap oleh salah satu hewan peliharaan mereka. Jenderal Teddy bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari hewan peliharaan, kata seorang pria kurus. Dia mengenakan jubah hitam yang sangat longgar dan tipis. Matanya sangat cerah dan cerah. Apakah kamu mengatakan bahwa semua ini karena dua orang itu? Iya, jika bukan karena mereka berdua. Kepala Raja Utara pasti dibawa ke sini, kata pria berbaju hitam itu. Apakah mungkin untuk membuat mereka bekerja untuk saya? Mata Putra Mahkota berbinar. Sangat sulit. Saya sudah mencoba, tapi hampir tidak ada harapan, kata pria berbaju hitam itu. Kalau begitu bunuh mereka, bisakah kamu melakukannya? Putra Mahkota berkata dengan wajah muram. Aku akan mengirim grup haus darah. Mereka pasti berhasil. Pria berbaju hitam itu tampak serius. Oke, aku akan menunggu kabarmu. Jika gagal, kamu tidak perlu kembali, kata Putra Mahkota Lembut. Iya. Kincuan dan Yuqing berdiri di tembok kota yang tinggi, melihat pemandangan di kejauhan. Itu juga kenikmatan yang bagus. Dunia ini selalu melebihi harapan Kincuan. Faktanya, kombinasi kuat dan kuat adalah yang terkuat. Ratusan ribu orang lemah digabungkan masih lemah. Namun, dengan kombinasi khusus, keahlian khusus, dan kemampuan berkomunikasi dengan langit dan bumi, mereka dapat menampilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Tentu saja, ratusan ribu orang lemah itu relatif. Ratusan ribu orang normal tidak bisa menjadi kuat. Meski lemah, mereka masih harus memiliki tingkat kekuatan tertentu. Dengan jumlah yang begitu besar, mereka bisa menumpuk dan menjadi sangat kuat. Bersama dengan formasi pertempuran dan jiwa pertempuran, mereka bisa menampilkan kekuatan yang jauh lebih besar dari dua. Yuqing berdiri di samping Kincuan dan melihat kekejauhan. Pakaiannya berkibar tertiup angin seolah dia akan terbang menjauh. Itu setenang lukisan. Kincuan menarik pandangannya dan menatap Yuqing. Pemandangannya tidak sebagus Yuqing, tapi bahkan Yuqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap seseorang seperti itu. Dia memandang Kincuan dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Bisakah saya? Kincuan berkata dengan penuh semangat. Yuqing tertegun dan wajahnya memerah. Dia sudah lama bersama Kincuan dan tahu apa yang dia maksud. Dia dengan marah menginjak kaki Kincuan. Yuqing berbalik dan menggigitnya. Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak. Rasa bahaya yang sangat besar sedang mendekat. Langit dipenuhi kabut darah. Kabut darah berubah menjadi hujan darah dan jatuh. Kincuan menyipitkan matanya dan mengulurkan tangannya untuk meraih Yuqing. Yuqing juga menatap sekeliling. Hujan darah turun dan mengelilingi Kincuan dan Yuqing. Tapi ini baru permulaan. Gemuruh-gemuruh, suosh-suosh. Suara rendah dan tajam terdengar dari segala arah. Ada manusia dan binatang buas, tetapi semuanya memiliki sepasang mata merah darah, menatap Kincuan dan Yuqing. Gila, haus darah, serakah, dan ceroboh. Hanya ada darah di mata dan otak mereka. Peng. Kincuan menyerang. Dengan serangan tajam, dia membunuh binatang buas yang cepat. Darah segar berceceran dan melayang di udara. Energi darah menjadi lebih tebal. Kincuan mengerutkan kening. Darah adalah makanan. Setelah kematian, darah akan berubah menjadi kabut darah dan memberi makan binatang dan manusia di sekitarnya. Haus darah adalah metode budidaya setan darah. Ini adalah situasi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Ada energi aneh di sekitarnya yang sepertinya mengunci kabut darah. Dalam kabut darah, tubuh seseorang perlahan akan menegang. Tapi Kincuan tidak panik, tubuhnya tidak terpengaruh. Dia memegang tangan Yu Qing dan ingin melihat apa yang sedang dilakukan pihak lain. Siapa itu? Kediaman Pangeran Utara. Kincuan tidak berpikir begitu. Lagi pula, ini bukan waktu yang tepat untuk membunuh Pangeran Utara. Wang Su merasa Pangeran Utara tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia tidak punya musuh di sini. Alasan mereka datang untuk membunuhnya mungkin untuk menghalangi kepentingan seseorang. Dia datang ke sini untuk melakukan satu hal, yaitu menghentikan pasukan Putra Mahkota menyerang. Jadi orang yang mencoba membunuhnya haruslah Putra Mahkota. Ini bukan langkah kecil. Sudah ada beberapa ahli Voit Rilem yang mendekatinya. 2447 Kincuan tidak terlalu khawatir dengan pembunuhan itu. Dia tahu terlalu banyak tentang itu. Selain itu, mata Dewa Mas benar-benar dapat menahan lawan. Ngeunya, bisakah Anda melihat orang yang mendekat dari arah matahari terbenam? Kincuan menatap Yu Qing. Dia sepertinya tidak memperhatikan orang yang mendekatinya. Yu Qing menggelengkan kepalanya. Kincuan terkejut. Yu Qing sangat kuat. Sejak dia mengenalnya, Kincuan tidak bisa mengejarnya. Dia adalah wanita yang kuat dan cantik. Kekuatannya melonjak kali ini. Dia akhirnya bisa merasakan sebagian dari kekuatan Yu Qing. Kemampuan penyembunyian lawan sangat kuat. Dia bisa bersembunyi dari indera dan mata Yu Qing. Kemampuan penyembunyian ini sudah berada di level Grandmaster. Grandmaster bukanlah seorang Grandmaster dalam hal kekuatan. Itu hanya sebuah kehormatan bagi seseorang dengan pencapaian mendalam dalam penyembunyian. Ayo, nyonya, peluk. Kincuan tersenyum dan membuka lengannya. Yu Qing memutar matanya ke Kincuan, tapi dia masih meringkuk di pelukan Kincuan. Dia tahu bahwa Kincuan pasti punya alasan untuk melakukan ini. Kincuan tersenyum dan memeluk Yu Qing. Tiba-tiba, dia melesat hingga batasnya, disertai dengan sedikit ledakan. Bang! Kabut darah memenuhi udara. Target dibunuh oleh sembilan langkah istana Kincuan dan cakar naga ilahi Fajra. Lawan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kemampuan penyembunyian orang ini sangat kuat, tetapi kekuatannya belum mencapai alam Void. Dia masih berada di alam yang mulia surgawi, tetapi dia juga setengah langkah menuju alam Void. Sayangnya, keberadaan di bawah Void Reng hanya bisa langsung dimusnahkan oleh Kincuan. Mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Kekuatan Kincuan terletak pada kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya, tapi itu sama sekali tidak berguna di hadapan murid Dewa Mas. Dapat dikatakan bahwa orang ini tidak mengerti bagaimana dia ditemukan. Dia terlalu percaya diri dengan kemampuan penyembunyiannya. Sebenarnya, orang sering seperti ini. Pada akhirnya, mereka mati karena keahlian mereka. Keyakinan menyebabkan kesombongan, yang menyebabkan linglung. Banyak kali, mereka gagal total. Ada lebih banyak penyerang di sekitar. Banyak dari mereka sangat lemah, tetapi mereka ada di sini untuk menyumbangkan vitalitas mereka. Kabut darah menjadi lebih tebal. Ini adalah formasi kabut darah. Semakin banyak darah yang ada, semakin kuat formasinya, dan semakin kuat pembunuh sebenarnya yang tersembunyi di dalamnya. Belati pembunuh naga muncul di tangan Kincuan. Ini adalah salah satu yang dia tinggalkan. Faktanya, Kincuan merasa bahwa dia juga bisa berjalan di jalur seorang asasin. Namun, dia memang tidak tertarik dengan jalan ini. Meski dia tidak tertarik, pemahamannya tentang jalan ini pasti tidak lebih rendah dari mereka. Ditambah dengan kecepatan dan penglihatannya yang tak tertandingi, dia juga bisa melihat kekurangannya. Kincuan bahkan lebih baik dari mereka dalam hal membunuh dalam satu serangan. Yuqing, sebaliknya, sangat tenang di tanah pembantaian ini. Dia melingkarkan lengannya di leher Kincuan, kakinya dengan lembut bertumpu pada kaki Kincuan. Dia menutup matanya, seolah-olah tidak ada yang ada hubungannya dengan dirinya. Dia tidak menyukai aroma samar seorang pria. Meskipun dia tidak memiliki misofobia mental, dia juga tidak membenci laki-laki. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan dirinya kepada seorang pria selama bertahun-tahun. Dia juga tidak pernah bertemu dengan seorang pria yang bisa membuatnya jatuh cinta padanya. Nyatanya, pada awalnya, dia tidak memiliki perasaan atau pemikiran apapun tentang Kincuan. Dia memiliki temperamen yang baik dan tampan. Dia telah melihat banyak pria dengan kualitas seperti itu. Hanya saja Kincuan adalah pria pertama yang dia lihat yang tidak tahu malu di depannya, namun memiliki rasa kesopanan. Dia tidak takut kehilangan muka sama sekali. Dia telah melihat banyak pria sebelumnya. Mereka baik tunduk atau berpura-pura menjadi tuan-tuan. Lagi pula, statusnya di sana terlalu tinggi. Hanya Kincuan yang membuatnya merasa sangat nyata. Yang terpenting, karakternya bahkan lebih penting daripada penampilan dan temperamennya. Jangan takut. Aku di sini. Kincuan merasakan pelukan Yuqing di lehernya sedikit menegang. Tubuhnya juga menekan lebih dekat dengannya. Dalam gelombang darah yang melonjak, Kincuan merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat dia, dia tetaplah seorang wanita. Ya, dia masih seorang gadis. Mampu bukan berarti dia tidak takut. Bibir Yuqing meringkuk. Tanpa membuka matanya, dia berkata, Aku tidak takut. Rasanya enak. Pantas saja wanita selalu mencari pria. Kincuan merasa alisnya akan jatuh. Kamu masih belum tahu seberapa baik laki-laki. Bagaimana kalau aku memberitahu kamu seberapa baik laki-laki sebentar lagi? Kata Kincuan dengan antisipasi. Tidak, itu sudah cukup. Bibir Yuqing meringkuk saat dia berkata dengan malas. Melihat Yuqing meringkuk di pelukannya sangat damai, tapi pemandangan lautan darah ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak terbiasa. Formasi mantra ini tidak hanya menakutkan dalam hal kekuatan, tetapi juga menakutkan dalam hal pemandangan. Tidak ada yang bisa tetap tenang di lingkungan seperti itu. Itu mengerikan. Rasanya seperti hari kiamat. Lautan darah itu seperti lautan darah. Ada anggota tubuh yang patah di mana-mana. Meskipun itu adalah ilusi dan diperbesar, itu tetap memengaruhi pikiran seseorang. Merusak. Kincuan mematahkan formasi. Lautan darah dan tumpukan mayat telah hilang. Dia masih di tembok kota. Namun, ada darah di mana-mana. Banyak orang telah meninggal. Beberapa orang tidak jauh masih menyerang. Mereka mencari kesempatan untuk menyerang. Namun, Kincuan tidak memberi mereka kesempatan itu. Beberapa binatang harta karun dan bayi naga menyerang. Tiba-tiba, orang-orang ini semua jatuh. Semuanya mencengkeram dada atau leher mereka dan jatuh dengan enggan. Pemimpinnya adalah pria kurus berbaju hitam. Ekspresinya berubah dan dia bersiap untuk lari. Namun, pada saat itu, tubuh bayi naga bersinar dengan cahaya kemasan. Pria kurus itu perlahan jatuh. Ada lubang di dadanya. Tubuh bayi naga telah kembali. Tidak ada darah sama sekali di atasnya. Itu tergantung di tubuh Kincuan dan pergi bertarung dengan Yuqing. Yuqing menatap bayi naga itu dengan geli. Dia tidak tahu betapa menakutkannya hal kecil ini. Dia merasa bahwa dia tidak cocok untuk itu. Juga, dia tidak tahu keberadaan seperti apa itu. Itu lucu dan tampan. Itu tidak berbahaya sama sekali. Namun, itu kuat dan cerdas. Itu seperti anak kecil. Itu sangat melekat pada Kincuan. Tak satupun dari orang-orang yang datang selamat. Adapun siapa itu, Kincuan tidak tertarik. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada siapapun. Tidak ada seorang pun di bawah level Dewa Perang yang bisa menjatuhkannya. Bahkan mereka yang berada di bawah level Dewa Perang akan kesulitan mengalahkannya. Selama dia memiliki keberadaan yang menentang surga seperti bayi naga. Selama Kincuan melangkah ke alam void, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di bawah level Dewa Perang. Pertempuran berakhir. Sebenarnya, tidak butuh waktu lama. Raja Utara dan yang lainnya tiba. Ketika Yuqing membuka matanya, dia melihat sekelompok orang melihat Kincuan yang memeluknya. Dia terlalu santai ketika dia menutup matanya. Ketika dia menatap Kincuan dan melihat tatapan main-mainnya, wajahnya memerah. Dia buru-buru mendorong Kincuan pergi. Apakah kamu terluka? Raja Utara menghela nafas lega. Meskipun Kincuan sangat kuat, keterampilan pembunuhannya istimewa. Dia bisa mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya. Itu juga sangat sulit untuk dipertahankan. Saya baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Kaka, kerja bagus. Niu Ben berkata dengan gembira. 2.448 Mereka telah gagal. Putra Mahkota berdiri di tengah istana dengan sedih. Upaya pembunuhan telah gagal, dan tidak ada satupun yang kembali. Musuh tidak terluka. Itu sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Upaya pembunuhan itu jarang gagal, dan kalaupun berhasil, tidak akan ada kerugian. Upaya pembunuhan terhadap Raja Utara telah gagal, tetapi dia masih berhasil lolos tanpa cedera. Ini adalah kartu Truf Putra Mahkota, tetapi sekarang semuanya sudah mati, dan misinya belum selesai. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Raja Utara. Dia juga tahu bahwa Raja Utara sedang bersiap untuk menyerang dan menjatuhkannya dalam satu gerakan. Dia tahu kemampuan saudaranya. Dikatakan bahwa orang yang paling memahami satu sama lain bukanlah teman, tetapi musuh, terutama musuh hidup dan mati. Hubungan cinta benci. Ini juga mengapa cinta dan benci bisa berubah. Jika musuhnya adalah pria dan wanita, seringkali mereka akan berakhir bersama. Jika mereka memiliki jenis kelamin yang sama, mereka akan saling menghargai. Bahkan jika ada perseteruan darah, itu tidak akan menghentikan mereka untuk saling menghargai. Saat itu, kebencian akan menjadi semacam misi. Namun, untuk Putra Mahkota dan Raja Utara, yang satu melakukannya demi keuntungan, sementara yang lain melakukannya untuk mempertahankan diri. Siapa yang tahu jika ini akan berubah pada akhirnya? Kediaman Raja Utara memang mengatur ulang dan bersiap untuk menyerang. Namun, Raja Utara mengkhawatirkan ratusan ribu tentara yang baru saja menyerah. Apa yang akan terjadi jika mereka menghadapi mantan rekan mereka dari Kediaman Putra Mahkota? Apakah mereka akan berpindah pihak pada menit terakhir? Jika itu terjadi, itu akan menjadi 1,5 juta melawan 200 ribu. Juga, keluarga para jenderal ini masih berada di kota tempat Kediaman Putra Mahkota berada. Akankah Putra Mahkota menggunakan ini untuk mengancam mereka? Itu akan membuatnya menanggung beban kesalahan dan menurunkan loyalitas bawahannya. Namun, demi kepentingannya sendiri, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan pihak lain melakukan hal tersebut. Itulah mengapa Kediaman Raja Utara sedang mendiskusikan masalah ini. Kincuan juga hadir. Ini sakit kepala. Bahkan para jenderal dan cabai yang menyerah telah menerima Surat Putra Mahkota. Jika mereka melawan, 200 ribu tentara dari Kediaman Raja Utara pasti akan mati. Bahkan para jenderal yang bisa bertarung melawan 10 ribu orang mungkin tidak bisa bertahan hidup. Ada perbedaan besar antara bawahan terpercaya dan prajurit yang menyerah. Ini terutama karena dia memiliki terlalu sedikit tentara dan terlalu banyak tentara yang menyerah. Jika dia memiliki sejuta tentara, bahkan jika ada 200 ribu yang menyerah, mereka dapat tersebar di antara berbagai pasukan dan perlahan-lahan berasimilasi dari waktu ke waktu. Jika dia hanya membawa 200 ribu tentara bersamanya, itu juga tidak akan berhasil. Begitu orang-orang ini mengkhianatinya, dia akan dikelilingi oleh musuh, dan hasilnya akan sama. Tiba-tiba, dia merasa bahwa ini adalah jalan buntu. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan bisa keluar dari kesulitan ini. Jika Putra Mahkota secara pribadi memimpin pasukan kemedan perang, itu masih akan menjadi jalan buntu. Wajah Raja Utara tertutup lapisan tipis keringat. Selanjutnya, dengan metode Putra Mahkota, dia pasti akan melakukan hal seperti ini. Dia memahami karakter kakak laki-lakinya dengan sangat baik, dan dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Segera, mereka menerima kabar bahwa Putra Mahkota memimpin pasukan yang terdiri dari 800 ribu orang dan tujuh musuh yang terdiri dari 10 ribu orang menuju Istana Utara. Apalagi jumlah gerbong tahanan cukup banyak, dan orang-orang yang dipenjara di dalamnya adalah anggota keluarga dari para jenderal yang menyerah. Ketika saatnya tiba, mereka hanya perlu menyeret mereka keluar dan memenggal kepala mereka satu per satu. Tidak banyak orang yang bisa menahannya. Anggota keluarga tidak boleh terlibat. Metode ini sangat tidak manusiawi dan tidak diterima oleh siapapun, tetapi setidaknya efektif saat ini. Putra Mahkota merasa bahwa dia sudah berada di akhir, dan jika dia tidak melakukan ini, dia akan mati. Jika dia melakukan ini, dia mungkin memiliki peluang bagus. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, dia tidak peduli. Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Selanjutnya, orang terakhir yang tertawa adalah pemenangnya. Adapun proses dan sarana, itu tidak penting. Yang penting adalah hasilnya. Mungkin semuanya tidak seburuk yang kita pikirkan. Karena pihak lain begitu kejam, Raja Utara, kamu harus membiarkan mereka pergi, kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak ada gunanya. Biarkan mereka pergi. Ketika saatnya tiba, mereka akan menjadi garda depan yang menyerang kita, kata Raja Utara. Buka gerbang kota, tidak peduli siapa itu, biarkan mereka memasuki kota. Mari kita lihat siapa yang masuk dan lihat apakah mereka masih memiliki hati nurani. Beritahu mereka apa yang harus dilakukan. Mereka berhak memutuskan, kata Kincuan. Buka gerbang kota, tidak apa-apa, tanya Raja Utara. Jika kamu tidak dapat memutuskan untuk membunuh 600 ribu orang ini, maka inilah satu-satunya cara. Apakah kamu punya ide yang lebih baik, Kincuan menatapnya. Baiklah, aku akan pergi sekarang, kata Raja Utara setelah ragu-ragu. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Miu Ben menemani Raja Utara. Sambil menghela nafas, Kincuan dan Yu King berjalan keluar dan berdiri di tembok kota. Pasukan putra mahkota hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk sampai ke sini. Mereka akan segera tiba. Apakah itu sangat merepotkan? Yu King bertanya. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menangkap pemimpin bandit. Namun, jika Anda tidak dapat menemukan pemimpin bandit, tidak ada yang bisa saya lakukan. Begitu perkelahian terjadi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Kata Kincuan sambil menatap Yu King. Begitulah dunia ini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Demi kepentingan sendiri, ini adalah hukum alam, kata Yu King tak berdaya. Nyonya benar, nyonya yang tercantuk. Kamu, aku dulu berpikir bahwa kamu adalah orang yang sangat ketat. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kamu memiliki lidah yang fasih, B asteris start yang tidak tahu malu. Yu King menatap Kincuan tanpa daya. Jika aku begitu patuh, bagaimana aku bisa memenangkan hati seorang wanita cantik? Sudah lama sekali. Sudah waktunya kita punya anak, kan? Kincuan tersenyum padanya. Yu King sedikit panik. Jika Kincuan menggodanya, dia akan memelototinya dan mengabaikannya. Tapi orang ini menggunakan metode seperti itu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, kalimat ini sangat menyentuhnya. Dia adalah seorang seniman bela diri, dan tubuhnya adalah yang termuda. Tapi dia tidak muda lagi. Dia bahkan lebih tua dari Kincuan. Dia telah hidup sendiri untuk waktu yang lama. Dia telah melihat keluarga berantakan, dan dia juga melihat keluarga tanpa kehangatan. Tapi dia juga melihat banyak keluarga yang harmonis dan hangat. Sebenarnya, setiap orang memiliki ikatan darah. Ini tidak masalah jika mereka laki-laki atau perempuan. Wanita dilahirkan dengan naluri keibuan. Ini tertanam dalam tulang mereka. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, atau seberapa tinggi statusnya, ini tetap sama. Bahkan hewan pun tahu cara menjilati betisnya, apalagi manusia. Kincuan tidak menyangka Yu King bereaksi seperti ini. Dia dengan cepat memeluknya dan berkata, Jangan khawatir. Kita masih muda. Kita bisa memikirkannya nanti. Yu King tersenyum. Pria ini sangat pengertian dan perhatian. Dia sangat perhatian. Itu sangat santai dan aman di sampingnya. Itu tidak membosankan. Yu King menjulurkan kepalanya dan mencium bibir Kincuan. Butuh waktu lebih lama dari biasanya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut dengan wajah merah, Apakah kamu puas? Jangan katakan Anda tidak puas. Kincuan tersenyum dan berkata, Sangat harum, sangat manis. Hampir 600 ribu tentara yang menyerah meninggalkan Monark City. Gerbang Monark City terbuka dan tidak lagi tertutup. Namun, 200 ribu tentara elit sudah siap berperang. 2.449 Saat tentara mendekat, gerbang kota Raja Utara terbuka lebar. Bahkan tidak ada penjaga, dan tidak ada satu orang pun di tembok kota. Kota kosong. Pasukan Putra Mahkota berhenti di depan gerbang kota. Ketika mereka melihat gerbang terbuka lebar dan tidak ada satu orang pun di tembok kota, Mereka semua tercengang. Ini sedikit tidak terduga. Mereka telah memikirkan banyak kemungkinan, Tetapi mereka tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Apakah mereka telah melarikan diri? Itu tidak mungkin. Pengintai telah melaporkan bahwa mereka belum pergi. Apakah ini tipuan? Atau apakah ada penyergapan di kota? Namun, Putra Mahkota dengan cepat memutuskan untuk membiarkan 600 ribu tentara menyerang kota Dan mengirim 200 ribu lagi untuk mengawasi mereka. Jika 600 ribu tentara tidak bertempur sampai mati, konsekuensinya akan mengerikan. Dia tidak percaya bahwa 800 ribu tentaranya tidak bisa menang melawan 200 ribu tentara. Para jenderal yang menyerah merasa sangat tidak nyaman. Mereka menggunakan nyawa keluarga mereka untuk mengancam Putra Mahkota. Pada saat yang sama, cabai, 10 ribu, dan bahkan keluarga beberapa perwira dikendalikan. Orang-orang ini bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuk keluarga mereka, Tetapi di dalam hati mereka, mereka tidak merasakan rasa terima kasih atau kesetiaan apapun kepada Putra Mahkota. Mereka hanya dipaksa oleh situasi dan tidak punya pilihan. Putra Mahkota tidak tahu mengapa dia merasa tidak nyaman. Dia jelas memiliki keunggulan absolut, tetapi mengapa dia tidak merasa nyaman. 800 ribu tentara memasuki kota Raja Utara satu per satu, tetapi kota itu sangat sunyi. Tidak hanya tidak ada penyergapan, tetapi bahkan tidak ada satu orang pun. Lagi pula, musuh tidak mundur, tapi benar-benar tidak ada orang yang terlihat. Jelas bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Selain itu, Putra Mahkota sangat gelisah. Kegelisahan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa memikirkan solusi. Orang-orang ini telah menyerah sebelumnya, dan baginya, mereka tidak dapat diandalkan. Kali ini, dia menggunakan keluarga mereka untuk mengancam mereka, memperlakukan mereka sebagai umpan meriam. Akan lebih baik jika mereka mati bersama musuh. Dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong hari ini karena dia merasa orang-orang ini tidak dapat diandalkan. Dia tahu bahwa saudaranya, Raja Utara, sangat menakutkan dalam kemampuannya untuk mengendalikan orang. Orang-orang ini telah menyerah padanya sebelumnya, dan sekarang dia memperlakukan mereka seperti ini. Kontrasnya terlalu besar. Putra Mahkota yakin selama ada kesempatan, orang-orang ini pasti akan membawa keluarga mereka dan melarikan diri. Jadi, dia hanya punya satu kesempatan untuk menggunakannya. Setelah ini, tidak mungkin untuk mengendalikan mereka. Oleh karena itu, kali ini mereka harus mengalahkan Raja Utara dan membuatnya menghilang. Jika mereka bisa menimbulkan kerugian besar pada ratusan ribu tentara, itu bukanlah hal yang buruk. Selama mereka berhasil, posisi keluarga kerajaan akan stabil. Memikirkannya seperti ini, itu bukanlah hal yang buruk. Seperti kata pepatah, mencari kekayaan di tengah bahaya adalah hal yang mustahil. Ambil contoh Raja Utara. Putra Mahkota merasa bahwa jika dia berada di posisi Raja Utara, dia juga akan pusing. Pada saat yang sama, situasinya saat ini tidaklah mudah. Bahkan bisa menjadi situasi yang baik atau buruk. Saat ini, dia merasa keberuntungan itu sangat penting. Jika dia harus berjudi, dia harus berjudi di hati enam ratus ribu prajurit. Dia ingin melihat sisi mana yang akan mereka condongkan. Di permukaan, enam ratus ribu tentara ini dipaksa oleh Putra Mahkota untuk menyerang Raja Utara. Namun, mereka adalah tentara Raja Utara yang menyerah dan dibebaskan. Sekarang, mereka akan menyerang Raja Utara lagi. Ini adalah kedua kalinya. Hati manusia terbuat dari daging, dan mereka semua memiliki perasaan. Tidak ada salahnya jika mereka tidak membandingkan diri mereka sendiri, tetapi begitu mereka melakukannya, mereka akan merasa seperti bukan manusia jika ingin menyerang kediaman Adipati Utara. Juga, reputasi Raja Utara jauh lebih baik daripada Putra Mahkota. Kemampuannya lebih baik dalam semua aspek. Kalau tidak, mengapa Putra Mahkota berusaha keras untuk menyakiti salah satu dari banyak pangeran? Ini karena dia takut kehilangan posisinya sebagai Putra Mahkota dan tahta masa depan. Dia ingin menyingkirkan semua ancaman secepat mungkin. Kincuan sebenarnya telah meramalkan banyak skenario untuk pertempuran ini. Skripnya saat ini sederhana. Untuk menangkap para bandit, pertama-tama tangkap pemimpinnya. Kemampuan ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh bayi naga. Ini adalah kemampuan sejati yang dapat mengambil kepala pemimpin dari sejuta pasukan yang kuat semudah mengambil sesuatu dari saku seseorang. Orang harus tahu bahwa kemampuan ini sangat kuat. Jika komandan musuh terbunuh terlebih dahulu, musuh akan menjadi seperti naga tanpa pemimpin dan bahkan mungkin akan runtuh. Ini juga merupakan pilihan terakhir kincuan. Namun, dia tidak ingin menggunakannya. Dia berharap untuk menggunakan metode lain, dan metode ini secara alami ada pada 600 ribu tentara. Gaudeng adalah yang terkuat di antara 600 ribu tentara dan bisa dianggap sebagai komandan. Pada saat ini, dia sangat berkonflik dan linglung. Masih ada 200 ribu tentara di belakangnya. Orang-orang ini sebenarnya dikirim oleh putra mahkota untuk mengawasi mereka. Jika mereka tidak melawan, keluarga mereka akan mati seketika. Jika mereka bertempur, mereka akan digunakan sebagai umpan meriam untuk melawan 200 ribu tentara Raja Utara. Namun, pertempuran sebelumnya masih segar dalam ingatan mereka. Mereka tidak bisa menolak sama sekali di depan binatang emas yang cantik itu. Mereka terbunuh dalam satu gerakan. Sekarang, bahkan jika mereka memiliki 600 ribu atau 800 ribu tentara, itu tidak akan berguna. Bukankah itu 600 ribu tentara terakhir kali? Mereka masih mudah dikalahkan. Jika mereka terbunuh, pihak putra mahkota pasti akan kalah. Dengan kepribadian putra mahkota, dia tidak akan membiarkan keluarganya. Dia tahu bahwa jika dia pintar, dia pasti tidak akan membuat musuh dari Raja Utara. Apalagi, Raja Utara telah memberi mereka pilihan saat mereka pergi. Kali ini, pilihan masih ada di tangan mereka. Ini sudah sangat baik. Meskipun sepertinya pilihan ada di tangannya, dia tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan. Mereka maju di sepanjang jalan utama terluas di kota Raja Utara. Karena tidak ada seorang pun di sepanjang jalan, mereka langsung menuju istana Raja Utara. Sementara itu, putra mahkota semakin gelisah. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Tidak baik. Sebelumnya, dia telah berpikir untuk memaksa Gaudeng dan yang lainnya untuk berperang melawan rumah Raja Utara. Meskipun pihak lain memiliki keberadaan yang dapat langsung membunuh 10.000 orang, dia hanya perlu melawan Raja Utara dan Raja Utara. Namun, dia tiba-tiba menyadari masalah. Sepertinya dia tidak bisa lagi mengendalikan Gaudeng. Juga, 200.000 tentara yang dia kirim akan pergi. Seseorang, kirim pesan kepadaku. Suruh mereka mundur secepatnya, teriak putra mahkota. Namun, dia tidak tahu bahwa pertempuran telah dimulai di rumah Raja Utara. Gaudeng dan yang lainnya langsung menyerang 200.000 tentara putra mahkota. Pada saat yang sama, di belakang 200.000 tentara putra mahkota, pasukan dari rumah Raja Utara muncul. Mereka menyerang dari kedua sisi. 800.000 lawan 200.000. Tidak ada ketegangan sama sekali. Pertempuran itu sangat cepat. Dalam 15 menit, yang meninggal sudah mati, dan yang menyerah-menyerah. Suara mendesing. Sebuah anak panah menembus langit dan menembus seorang pengintai yang akan kembali. Ini adalah pengintai yang dikirim oleh putra mahkota. Sayangnya, sudah terlambat ketika dia tiba. Ia ingin kabur untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun sayang, ia tidak sempat. Pertempuran telah berakhir. Kedua belah pihak telah kehilangan lebih dari 50.000 orang. Dalam sekejap, darah mengalir seperti sungai, dan anggota badan terputus. Perang itu kejam, tetapi tidak bisa dihindari. 10.000 tentara dari Istana Putra Mahkota juga telah menyerah, jadi sekarang giliran Istana Raja Utara untuk menyerang. Kali ini, mereka bisa mengalahkan Putra Mahkota dalam satu gerakan. 2450. Putra Mahkota tahu bahwa para pengintai belum kembali. Sesuatu pasti telah terjadi. Tapi jika dia membunuh keluarga Gaudeng dan yang lainnya, itu hanya akan membuat mereka semakin marah. Putra Mahkota tidak yakin apakah Gaudeng dan yang lainnya masih hidup. Jika mereka mati, dia akan membunuh keluarga mereka. Jika itu terjadi, orang-orang yang tertinggal di sini mungkin akan mengkhianatinya. Tapi mereka tidak mati. Sekarang, dia dalam posisi pasif. Waktu hampir habis, dan kemungkinan besar dia akan mati di sini. Aku tidak akan membunuhmu jika kamu menyerah. Kamu semua telah melihat karakter Putra Mahkota. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Menyerah. Jika kamu mengikutiku, aku tidak akan menganiaya kamu, Utara Raja berkata kepada orang-orang di bawah. Kalimat ini telah menyebabkan keributan di antara orang-orang di bawah. Beberapa dari mereka tahu betul bahwa ada ahli super di Istana Utara yang dapat dengan mudah membunuh makhluk seperti mereka. Tidak mungkin mereka bisa bertarung. Mereka tidak ingin mati, terutama seniman bela diri yang telah mencapai level ini. Mereka ingin hidup mewah. Plus, di dunia yang dilanda perang ini, terkadang menyerah bukanlah hal yang memalukan. Seekor burung yang baik memilih pohon yang bagus untuk bersarang. Ini adalah hak seorang ahli. Karakter Putra Mahkota membuat mereka sangat kecewa. Mereka mengikutinya ketika mereka tidak punya pilihan. Sekarang mereka punya pilihan, dan dalam keadaan seperti itu, mereka akan menjadi bodoh jika mereka memberitahu orang lain bahwa mereka memiliki tulang punggung. Tidak ada yang akan menghormati Anda karena Anda memiliki tulang punggung. Tulang punggung pria hanya bisa digunakan jika berguna. Misalnya, itu dapat digunakan untuk keluarga, untuk anak-anak, atau untuk kesalahan. Tetapi hari ini, tidak ada yang berpikir bahwa Anda berharga. Anda bahkan tidak bodoh setia. Ini hanya sebuah kalimat, dan sudah ada keributan di bawah. Ini juga petunjuk. Putra Mahkota panik. Aku Putra Mahkota. Jika kamu mengkhianatiku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku adalah naga sejati, Putra Langit. Putra Mahkota sangat marah dan berteriak sekuat tenaga. Tuan Kin, saya Putra Mahkota. Jika Anda membantu saya, saya dapat memberi Anda kemuliaan tertinggi. Selama saya menjadi kaisar, Anda akan menjadi guru kaisar. Anda akan berada di bawah saya dan di atas puluhan ribu, kata Sang Putra Mahkota berkata dengan lantang kepada Kincuan. Saat ini, dia masih ingin merekrut Kincuan. Sebelumnya, dia telah mengirim haus darah untuk membunuhnya. Namun pada akhirnya, semuanya mati. Tapi sekarang, dia tidak menyerah dan mencoba lagi. Bagaimana jika dia berhasil? Dia sekarang tahu betul betapa menakutkannya Kincuan. Dengan bantuan Kincuan, Raja Utara merasa bahwa dia dapat dengan mudah menyatukan kerajaan bulan bercahaya. Sekarang, dia iri pada saudara laki-lakinya ini. Dengan bantuan Kincuan, Raja Utara tidak hanya dapat menyatukan kerajaan bulan radian, tetapi dia juga dapat kembali ke puncak leluhurnya. Kengganan, iri hati, cemburu, kegilaan. Dia adalah Putra Mahkota, jadi mengapa seperti ini? Pada tahap hidupnya ini, dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkan langit dan bumi. Jika pihak lain membantunya, dia akan bisa mendapatkan semua yang dia inginkan dengan mudah. Namun, pihak lain menolak untuk membantunya. Dia bisa memberi Raja Utara dua kali lebih banyak dari Raja Utara, tetapi pihak lain menolak untuk membantunya. Sebaliknya, Raja Utara membantu lawannya. Jika dia tidak membantu siapapun, Raja Utara pasti bukan tandingan Putra Mahkota. Itu semua salahnya. Oleh karena itu, Putra Mahkota sangat membenci Kincuan. Putra Mahkota merasa jika dia meninggal sekarang, dia pasti akan membenci Kincuan. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan melepaskan Kincuan. Kalian semua melihatnya sendiri. 800 ribu tentara, tetapi mereka tidak dapat melawan. Saya akan mengatakannya lagi. Letakkan senjata kalian dan menyerahlah. Saya, Raja Utara, membutuhkan tenaga kerja. Di masa depan, saya akan melakukannya bantu kalian semua untuk mencapai kesuksesan yang meroket dan membawa keberuntungan bagi keturunan kalian, kata Raja Utara lagi. Saya menyerah. Salah satu cabai tiba-tiba berteriak. Putra Mahkota hendak memberi perintah untuk membunuh orang ini, tapi sudah terlambat. Teriakan ini hanyalah permulaan. Seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya. Begitu dimulai, orang akan menyadari bahwa itu sebenarnya sangat mudah. Aku menyerah, aku menyerah. Aku juga menyerah, aku juga menyerah. Gemerincing. Mereka melemparkan senjata mereka ke tanah dan berlutut. Bahkan musuh 10 ribu dan yang lainnya ragu sejenak sebelum melemparkan senjata mereka ke bawah, turun dari kuda mereka, dan berlutut dengan satu kaki. Saya menyerah. Menyerah bukanlah hal yang memalukan. Tidak memahami situasi dan tidak bisa melihat situasi dengan jelas merugikan orang lain, diri sendiri, dan keturunan mereka. Sejak zaman kuno, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah di fitnah. Saat dua pasukan bertempur, utusan tidak dibunuh, dan mereka yang menyerah tidak dibunuh. Ini terutama terjadi ketika dua pasukan bertempur. Setiap orang setia kepada tuannya sendiri, dan begitu seseorang menyerah, mereka tidak akan dibunuh kecuali mereka melakukan kejahatan keji. Ada juga beberapa yang melakukan kesalahan, tetapi beberapa bisa menebus kejahatan mereka dengan pantas. Singkatnya, kebanyakan menyerah bukanlah hal yang memalukan. Dalam sejarah, ada banyak jenderal yang beberapa kali berganti majikan sebelum akhirnya menunjukkan ambisinya dan meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Jadi, raja memilih rakyatnya, dan rakyat juga memilih raja mereka. Putra mahkota bahkan tidak memiliki pikiran untuk mengutuk. Dia berdiri dengan linglung di tengah-tengah 10 ribu tentara. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang berdiri. Dia merasa seperti telah ditinggalkan oleh bangsanya sendiri. Semuanya sudah berakhir. Dia mengangkat kepalanya dan menatap raja utara di tembok kota. Adik laki-lakinya sangat bersemangat, dan dia sepertinya memiliki aura seorang raja. Perasaan ini mirip dengan saat ayah dan kakeknya berusia 17 tahun. Aura seorang raja, dia berhasil. Putra mahkota berkepala dingin. Dia mengambil pedangnya yang berharga dan mengakhiri hidupnya sendiri. Dia tidak ingin menjadi tawanan, dia tidak bisa menerima menjadi tawanan raja utara. Nada suaranya seperti itu. Lebih baik mati daripada hidup. Lagi pula, tidak ada yang tersisa di dunia ini yang enggan dia tinggalkan. Mengapa dia harus terus hidup? Itu hanya akan menambah kesedihannya. Raja utara tidak menyangka putra mahkota begitu tegas. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan di wajahnya. Ini bukan tindakan. Dia tidak berniat membunuh putra mahkota, juga tidak berniat menjadikannya tawanan. Dia bersedia menjadi raja yang riang. Dia masih memiliki kemurahan hati ini. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di masa depan? Kincuan melihat perubahan ekspresi raja utara dan secara bertahap merasa bahwa orang ini tidak jahat. Setidaknya, kepribadiannya sesuai dengan keinginan Kincuan. Dia tidak menyukai orang yang tidak berperasaan dan tanpa ampun. Reorganisasi dan penerimaan. Dalam waktu singkat, raja utara memiliki lebih dari 1 juta tentara. Itu mendekati 2 juta. Dibandingkan dengan jutaan tentara yang dimiliki negara bawahan lainnya, itu masih sangat kecil. Namun, itu sudah memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan supremasi. Selain itu, dengan adanya Kincuan dan Yu King, tidak perlu takut bahkan jika musuh beberapa kali lebih besar dari mereka. Hal utama sekarang adalah memerintah. Dikatakan bahwa menaklukkan suatu negara itu mudah, tetapi mempertahankannya yang sulit. Memang, menaklukkan suatu negara relatif mudah. Namun, untuk mengatur kota besar, ada banyak aspek, seperti tatanan kota, keamanan, keluarga bangsawan, sekte, dan sebagainya. Dibutuhkan banyak bakat manajemen, dan keluarga aristokrat harus berusaha sekuat tenaga. Sekte harus memiliki hak istimewa, dan keseimbangan harus dipertahankan. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, semua keluarga dan sekte aristokrat mungkin akan memulai kerusuhan.